Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. ETAHT ditembrakan Kudirektur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Hari Hikmat nalika ngaluuhan kegiatan nandatangan nota kesepahaman antara UKM Creative Business of Defable Community Jeng Art Therapy Center di Kota Bandung. Hari nembrakan ETAHM OYUT bisa ngahudang respek kanakayaan kaum disabilitas anu kemampuhna beda-beda. Kuituna pihak napepeje ka Balai Besar Balai Rehabilitasi Sosial bikin ngejadikan art terapi salaku kurikulum. Lantaran bakal ayah ketak mundahkan level lain bila kadar parigel tapi ahli. Membunyai kesempatan kerja bagi para penyalaan resabilitas. Dan selain itu saya juga ingin tahu aktivitas dari SIPCO ini dan arti salaku kurikulum. Karena ini kan relatif masih jarang yang menyenggarakan pendidikan selanjutnya 3 yang menggunakan pendekatan art terapi bagi disabilitas terutama untuk membangkitkan kreativitas mereka. Sejarah ini itu Ketua Pembina Yasan Widyata Masri Junyati Ngecesgen yang prak-perakan ngungkulan pas soalan sosial tebisa dilakonan seseorang anan kukulah warga jeng komunitas tapi perlu pangrojong anu tarik tinunyian kawijakan. Terapi seni mengrupa metode kalawan fleksibilitas anu gede bikin nguniangkan kemampu fitrah kaum disabilitas. Pertegas tidak hanya kehadiran fisik tapi kehadiran yang sustainable di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kami sangat berharap karena Yayasan Widya Tama kita bukan ingin jadi bercita-cita sebagai role model lalu menjadi mercusuar yang terus jadi tunjukkan. Bukan itu sebenarnya alhamdulillah kalau ada yang mempercayakan itu semua tapi semua berangkat dari niat baik dan keseriusan, metode, keahlian, skill. Jadi dalam rekup tenaga pelatih, tenaga pengajar itu juga kita gak sebenar. Seri ngembohan kuhadirna dirjen rehabilitasi sosial Kementerian Sosial T bisa lewi nandesgen lain ukur kehadiran fisik tapi OGE bisa mayeng kerkiwari jeng nu bakal datang. Pihak nami harap kaum disabilitas bisa lewi mandiri turjadi inspirator piken calmarea. Yona Kurniawan, Bandung TV